Halo, selamat datang kembali di Pocity Channel Terima kasih telah menonton video ini Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti nama toko sama nama domainnya Jadi di Tokopedia ini kita kan bisa meng-custom urlnya ya Kalau misalkan kalian familiar dengan url custom Kayak di Google Plus waktu jaman dulu Ataupun di Youtube di jaman sekarang Itu kan ada tuh yang url custom Bahkan di Facebook Fanpage juga ada Nah di Tokopedia pun ada url customnya Supaya lebih mudah dicari Contoh tokopedia.com slash nama toko anda Jadi lebih gampang lah mengunjunginya Nah cara gantinya gimana? Bisa langsung aja dibuka halaman dashboard Tokopedia nya Setelah masuk ke dashboard Tokopedia Pastikan kalian masuk ke menu atau ke dashboard Tokopedia seller ya Bukan Tokopedia account sebagai buyer Menunya itu ada di bagian atas Kalau misalkan kalian menggunakan layar desktop Kemudian di bagian pengaturannya Di bagian menu sorry Di bagian menu samping disini ada menu pengaturan Kalau kalian pakai bahasa Indonesia Ada pengaturan toko di bagian sini Bisa di klik aja nanti akan muncul halaman seperti Yang kalian lihat di layar sekarang Kemudian disini ada nama toko sama domain tokonya Nah sekarang ini kan story story bay gitu ya Ini domainnya ini nama tokonya Cara mengubahnya gampang klik ubah aja disini Nanti akan muncul pop up Di pop up ini kalian tinggal diubah aja nih namanya Dan di make sure aja nama yang kalian ubah ini Bener udah dipikirkan matang-matang Karena ada info penting di bagian atasnya Perubahan nama dan toko domain ini hanya Sorry akan mempengaruhi tingkat pencarian tokomu Dan perubahan atau pengeditan nama toko dan domain ini Hanya dapat dilakukan satu kali aja Dan kebetulan toko yang saya kelola ini Yang saya kasih lihat di layar Belum pernah ganti sekalipun Nah sekarang saya mau ganti Jadi nanti ke depannya gak bakal bisa lagi Karena maksimal satu kali Oke sekarang pilih namanya aja Disini saya mau bikin seperti biasa ya Ada syaiti-syaitinya Ini tadi sempat mikirin apa namanya Yaudah lah gini aja supaya gak terlalu lama Gak ada brainstorming juga Cuma sendiri mikirin society aja deh gitu Nah jadi nanti kalian kalau yang mau kunjungi tokonya Society ada di society ya Oke Nanti disini akan muncul Appalable atau enggak Disini warna hijau ya Kalau misalkan tidak appalable Itu bakal warna merah Misalnya nama toko udah diambil Atau domain tokonya sudah diambil Seperti itu Jadi kalian bisa di make sure aja nih Dicek namanya udah Masih tersedia atau tidak Kalau misalkan udah yakin Tinggal di klik tombol lanjut Disini ada satu pop up lagi Confirmation ya Confirmation pop up Jadi takutnya ada typo atau apapun Kalian bisa baca dulu disini Nah disini dikasih tau lagi Hanya bisa ubah satu kali Perubahan ini akan mempengaruhi tingkat pencarian tokomu Mempengaruhi gak masalah Karena nanti ke depannya pun akan terbiasa Dia dengan nama-nama baru Seperti itu Jadi di make sure aja Nama tokonya udah bener gitu Supaya kalian gak perlu ngubah-ngubah lagi Karena kalau mau ngubah kan udah gak bisa Harus bikin toko baru Nanti ribet lagi lah Jadi di make sure aja Nah disini bisa ada previewnya Nama tokonya society Kemudian domain tokonya apa Make sure sama Kemudian kalau udah bener Bener aja Kalau masih belum Berarti klik batal Nanti kembali lagi Kita klik ya Bener Oke disini ada Pemberitahuannya Notive domain Blah-blah-blah Itu akan berubah selama Satu kali 24 jam Jadi dia bakal memproses dulu nih Selama 24 jam Mungkin di beberapa platform Ataupun di beberapa halaman Namanya masih belum berubah Itu gak masalah Yang penting disini sudah berubah Karena perlu waktu Kata si tokopedia Tadi satu kali 24 jam Untuk merubah semuanya Mir-mir kayak di youtube lah ya Ataupun di facebook juga sama Karena memang besar lah Tokopedia ini Halamannya juga banyak Jadi banyak yang mesti di update Gak cuma satu Gak cuma satu Tampilan aja Gitu loh Oke itu aja sih Cara menambahkan Eh menambahkan Cara mengganti Nama toko Di Tokopedia Termasuk domain tokonya Nah disini kalau misalnya kalian lihat Gak ada tombol ubah lagi Karena memang udah Pernah merubah Atau mengganti Nama toko dan domain tokonya Jadi Gak ada kesempatan lagi Seperti itu Disini kalian gak perlu Klik simpan lagi Karena memang udah kesimpan tadi Jadi Itu aja videonya Kalau video ini bermanfaat Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe juga Di komen ya Kalau misalnya dia gak ngerti Ataupun ada Rekomendasi video Berikutnya Kita bikin video apa Dan Udah itu aja Thanks for watching Sub indo by broth3rmax